Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu hari ini kita akan berbicara masalah tomat ya teman-teman ya terutama ada dua macam tomat nih dua umur ya tomat tua yang sudah berusia 5 bulan dan tomat muda yang berusia 25 hari tapi sebelumnya Besgendes mau panen dulu teman-teman ini hutan cabai Besgendes ya ini di luarnya hijau semua teman-teman di dalam yang merah tuh Besgendes mau ngambilnya sampai rada-rada ngeri dikit ya takut ada hewan tapi yang di sebelah sini belum begitu banyak yang merahnya teman-teman ini terlalu rapat Besgendes nanamnya ya di sana buahnya di sini juga nanti kita cari buahnya teman-teman di bawah yang merahnya tapi sebelum itu kita berbicara masalah tomat dulu ya oke kita lihat dulu tomat panennya nanti dulu ini tomat tua teman-teman ini tomat umurnya sudah di atas 5 bulan mau Besgendes ganti tapi sudah Besgendes hitung buahnya buah-buah tomatnya yang sisa di area ini masih 100 biji lebih teman-teman buahnya masih hijau-hijau gitu jadi gak kelihatan ini masih ada 100 biji lebih tomat tua usia sudah di atas 5 bulan kok ya masih banyak buahnya ya Alhamdulillah Iropil Alamin jadi buahnya masih 100 biji up ya sudah Besgendes hitung teman-teman sampai batasan 100 Besgendes udah gak hitung lagi berarti masih banyak ya udah gak jadi Besgendes cabut nih tomat tuanya ini udah habis ya 5 bulan lebih ya udah 5 bulan plus cuman buahnya udah gak banyak jadi dari area ini yang kepanen itu sudah di atas 700 biji ya ini masih ada 100 lebih buahnya cuman masih kecil-kecil ada yang udah merah jadi inilah penyambung hidup buat di dapur oke sekarang kita lihat tomat muda ini tomat tua kita lihat tomat muda nanti kita panen cabenya hampir dari semua lokasi Besgendes ya masukkan di bawah situ teman-teman nanti dipetikin juga itu dipanenin juga nanti sini sudah banyak merahnya teman-teman berbicara berbicara tomat tapi lewat tanaman caben sekalian aja nanti kita panen oh yang ini yang putih panjang keren aja panjangnya dokumentasiin dulu nah sudah banyak lagi yang merah ya jadi kita panen lagi nanti merahnya ya kembali ke topik masalah pot to the mud tomat ini tomat yang berusia 25 hari alhamdulillah ya batangnya bagus sudah 100% belajar berbunga ya jadi bunganya sudah pada keluar teman-teman umur 25 hari ya tomat umur 25 hari sudah mulai belajar berbunga mudah-mudahan umur 2 bulan sudah bisa panen 2 bulan setengah lah paling lama karena ini gak dapet matahari ya jam 10 baru dapet kalau dari pagi dapet mungkin bisa lebih cepat buahnya tapi ya tidak apa-apa alhamdulillah ini juga udah bagus nah ini semua ini dalam luasan 2x2 meter 28 pohon tapi ada kelebihan 2 pohon ini ya jadi semuanya 30 pohon ini sebetulnya bis gini setara buat cadangan kalau ada yang mati waktu pindah tanam tapi alhamdulillah gak ada yang mati akhirnya yaudah 30 pohon ada disini jadi dia udah mulai keluar bunga-bunga bakal buah ya mudah-mudahan kuat untuk jadi ya tomat usia 25 hari 28 pohon sekarang 30 pohon dalam area 2x2 meter 25 hari ya alhamdulillah batangnya tinggi bis gendes ya batangnya meninggi karena ruasnya menambah panjang karena dapat mataharinya di atas jam 10 ya malah di atas jam 11 jam 11an baru dapat matahari jadi ya apa ya kalau bis gendes kasih istilah apa ya kehidupan itu akan mencari jalannya sendiri ya selama mereka tanaman tomat ini tercukupi makannya mensurharanya terus terjaga dari serangan hamal dan penyakit dia akan berusaha mencari sendiri arah sinar matahari arah mentahari dimana dia akan cari untuk kehidupannya jadi life will find the way tugas kita petani penghobi ya cuma menjaga supaya mereka tetap sehat jangan sampai terganggu jadi dia meninggi nih usia 25 hari udah hampir 1 meter teman-teman ya bis gendes daun bawah gak dibuang enggak bis gendes gak buang karena itu tadi buat membantu fotosintesis ya karena kekurangan cahaya jadi mudah-mudahan terbantu jadi sekali lagi bis gendes bilang ya media tanam bis gendes ya begini tanah 40% 60% itu isinya pupuk kandang dan kompos tanah 40% 60% pupuk kandang dan kompos nah udah ya jamin airnya jangan sampai kekurangan jangan sampai kepanasan jangan sampai kedinginan ya kedinginan disini enggak kepanasan alhamdulillah malah dia enggak dapat sinar matahari ya mudah-mudahan jadi dia nanti mungkin buah-buahnya sudah tinggi disini dia baru berbuah oke itu bau tomat usia muda 25 hari sudah mulai berbunga sekarang bis gendes panen cabenya dulu ya teman-teman tomat usia 5 bulan masih 100 biji up buahnya ya jadi kita tahan dulu aja sampai buahnya tinggal dikit sementara bis gendes enggak nyemai dulu karena ini sepertinya masih bisa ditahan sambil nunggu tomat yang usia muda yang 25 hari itu kepanen ya mungkin 3 mingguan atau 1 bulan lagi Alhamdulillah panennya selesai habis cerita-cerita tomat kita panen cabai ini aduh berat semuanya kemarin hampir 4 kilo 3 kilo setengah ya mantap panen tiap hari kita kontrol dulu sebentar masih banyak oke oke itu dulu ya cerita masalah tomatnya ditutup dengan panen cabai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati